Nasional News masih bersama Anda. Berita selanjutnya dari Bondowoso mengenai TV digital yang belum berlaku. Penerapan TV digital atau Unlock Switch Off masih belum dilakukan di Bondowoso, Jawa Timur. Sembari menunggu jadwal, petugas masih menyelesaikan data masyarakat calon pererima STB gratis dari pemerintah. Kebupaten Bondowoso, Jawa Timur masih menunggu jadwal untuk memperlakukan TV digital dan masih menggunakan sistem analog. Diketahui analog Switch Off atau ASO sendiri merupakan peralian dari TV analog TV digital. Namun, di sejublah daerah masih belum bisa menikmati siaran tersebut lantaran saat ini masih berstatus di jadwal. Petugas dari Dinas Kominfo Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masih terus melakukan persiapan berupa pendataan berskala untuk penerimaan set-up box atau STB gratis yang direjanaikan akan diberikan pada warga miskin oleh pemerintah pusat. Diketahui hingga saat ini wilayah dataran tinggi di Bondowoso memang sulit menangkap sinyal analog. Diharapkan TV digital nantinya dapat menjangkau titik-titik tersebut. Kalau menikmati tahapan, harusnya analog Switch Off itu masih dalam tahapan sekarang ini untuk wilayah Bondowoso. Perlu kita pahami juga bahwa kondisi geografis untuk wilayah Bondowoso itu kan tidak bisa dikatakan sama dengan kabupaten lain. Kita berada di petindian, di beberapa tempat. Tentunya tidak akan bisa normal menangkap siaran itu, walaupun analog. Apalagi sekarang lebih diefektifkan dengan siaran digital itu, dengan kualitas suara dan gambar yang lebih bagus. Harapannya seperti itu. Dari asal pendatang sementara, terdapat 8.929 calon penerima STB gratis di Bondowoso. Namun masih akan diverifikasi ulang oleh petugas. Dari Bondowoso, Jaya Timur, Rizky Kurnia, National TV, Melaporka.